hai semuanya, apa kabar kalian semuanya hari ini, hari ini kita balik lagi ke mall lagi, mudah banget kita gak ke mall ya Beb? iya dan ternyata ini kita lagi di taman anggrek mall dan sepi ya, iya karena lagi covid jadi gak terlalu banyak orang, tapi akhirnya kita gak gak boleh senduk, harus semangat, karena kita lagi ada gimana nih? kita lagi ada di reddog atau miura disini kita mau cobain sosis korea hotdog yang lagi viral iya, jadi banyak banget youtuber mukbang yang makannya tuh banyak banget terus ada keju-keju di dalam jadi kita merasa hotdog korea penuh keju yang katanya bisa pedes juga Beb terus luarnya ada duri-duri-duri nya, berduri itu tentang kayaknya jadi ini tuh street food korea yang lagi viral dimana-mana, kita mau cobain buat kalian tapi sebelum nonton jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya guys udah nyanyi dan lonceng jangan lupa diklik supaya dapet notifikasi video baru kita sekarang siapin makanan kalian yuk! kita makan darang! guys, jadi disini tuh ada banyak sausnya, aku sampe bingung milihnya nih ada 5 saus dan ada bubuknya juga nih jadi nanti kita boleh pilih yang mana yang kita mau guys, jadi disini kalian bisa ngeliat kemasnya lagi gak goreng hotdognya ini yang tadi aku bilang nih, duri-duri jadi kayak aquarium, kalian bisa ngeliat di dalam proses gorengnya oh keliatannya banyak yang menarik, apa kita pesan semua Beb? iya, semua aja ya ada juga yang pake kentang, tapi ada juga yang gak pake kentang loh aku mau dua-duanya Beb iya, dua-duanya, terus ada tokpuknya juga, pake keju, jangan ngacur ada rakelnya yang pedes banget, tokpuknya soalnya kita nanti kepedesan ya, yuk kita cobain yuk! jadi ini udah ada 4 hotdog yang kita pesan, 2 pake potato, 2 yang gak pake, yang pake breadcrumbs doang ya ketambahnya tadi gore pake gula Beb iya Mbak, emang enak Mbak? enak Pak, gori rasanya gori? yaudah ya, coba yang original pake gula ya Mbak kayak donat dong yang ini iya, cobain Mbak, boleh Mbak oh di roll gitu di gulanya, oke 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 nah abis dikasih gula, kita kasih saus iya, saus atau toping mumbuk ya kita percayain sama Mbaknya aja iya Mbak, yang enak gimana Mbak? ini Mbak kita pake secret sauce ya, saya pedes manis secret sauce secret sauce, oke Mbak bener tau isinya secret kan rasanya apa Mbak? pedes manis oh pedes manis, oke terus boleh dua saus emangnya? boleh, oke oke, ini apa? oh wah, suka kalian kita oke, siapa? oke nah abis itu yang lain juga diatasnya bisa dikasih bubuk bumbu iya nah, ada tiga dinis bubuk bumbu iya aku bakalan yang doang, oke? oke, boleh makasih Mbak ini guys, jadi aku sekarang mau bumbuin dia ini aku pake honey butter honey butter berarti mentega sama madu oke, kita puter ya puter Beb pak kamu bisa gak sih Beb? tuh, lihat dong keren bener wih, 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 wih udah deh Beb oke, oke ini guys lihat nih aku bagus gak nih? wih, 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 wih wih, jago Beb, wih, wih wih, jago Beb bisa bantuin banget lulus sama cheddar sama cheddar ini ya? iya oke cheddar sama cheese mayo cheddar sama cheese mayo jadi ini cheesy banget ini jadi cheesy nih ya Wih, keren. Oke, nyalain ya. Susahnya percayain sama mbak-nya aja ya. Oke, sip. Oke mbak. Ini tempatnya hari ini lucu ya. Kayak di stall, karena hari ini di sini lagi pada tutup. Iya, bener. Di sini lebih terang. Juga kita duduknya kayak gini, nggak apa ya. Oke, nah jadi ini pertama kita mau coba ya. Mozzarella biar dia masih meleleh-leleh, oke? Jadi ini pakenya chili powder, chili sauce sama cheddar cheese. Wow, ini guys. Yuk aku cobain langsung ya, yuk. Kamu langsung, Beb. Jangan kasih kendor, Beb. Wah, ini berat banget sih. Kita lihat kenyang atau enggak ya. Kayak gitu, Beb. Gimana, Beb? Gimana, saus keju sambal kamu tuh, Beb? Cocok. Gak kebanyakan, Beb. Jadi rasa mozzarella di dalamnya tetap berasa. Ini dalamnya ada sausnya nggak ada? Nggak ada. Ini yang mozzarella doang. Enak banget. Aku coba ya, guys. Makan bareng. Enak. Buka aku. Tahan, Beb. Tahan, Beb. Dia dijatuh, Beb. Wah, panjang banget dia punya nggak habis-habis. Ini harus sambil dipegang gini nih. Bubuk kudusnya enak. Kayak gurih-gurih gitu. Dan mozzarella-nya nggak asin. Iya, bener-bener. Jadi kayak creamy gitu aja ya. Wow. Bubuk kudusnya lumayan ternyata. Ada kudus-kudusnya. Iya, ini aku tadi pakai dengan chili powder. Sama chili sauce, sama cheddar ya. Oh, mantap. Enak banget ini. Keju-nya itu nggak se-enak yang kita pikir ya. Ternyata keju-nya itu white rasanya. Ini yang pakai kentang nih. Wuh, jadi ini ada kentangnya. Pakai secret sauce. Sama apa ini ya? Sama cheddar kayaknya. Secret sauce sama cheddar. Tuh, padat banget. Kan bareng guys. Wow. 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 Hah? Hah? Nah, ini berarti setengah moza. Bawahnya ada sosisnya. Wow. Kentangnya peranti. Oh ya? Bisa? Abis-abis. Oke. Kentangnya enak banget sih. Wow. Ini kita pakai bubuk apa tadi ya? Pakai bubuknya juga. Enak. Terus, dia punya secret sauce itu guys. Panisnya tuh enak. Terus pedasnya dikit-dikit gitu. Jadinya paksa banget. Iya. Aku cobain kentangnya doang nih ya. Iya. Tuh, kejunya itu. Ya ampun. Garing banget. Ini. Lihat sendiri. Isi kejunya. Tuh. Uh. Keseruan aku beneran deh. Beb, sebelum itu Beb. Oh, ada yang lain guys. Jangan lupa. Oke. Kita pesen ada dua. Ada rapoki sama topoki. Ini yang. Wah. Ini yang topoki. Ini topoki bener. Yang rapoki yang itu. Dan ini levelnya tuh ada tiga. Normal. Katanya udah pedes. Spicy pedes banget. Bawang ini gak pernah ada yang pesen kan? Jarang. Tuh, kuahnya merah banget. Uh, ini kayaknya pedes banget Beb. Kamu dulu ya. Uh, tapi kejunya malah lagi. Beb. Uh. Tuh. Ini yang pake moza. Uh. Ada odengnya juga guys. Gila. Aku udah siap banget nih. Takut pedes. Ini level bomb ya. Topoki. Ini aku odengnya dulu. Yang bareng. Asep-asep. Gimana Beb, pedes sih Beb. Topokinya. Ayo. Wah. Apa Beb? Ini guys. Wah ini mah mozarellanya doang nih. Gak pelit di sini mozarellanya. Udah. Serius. Guys. Aku sengaja tau gak sih pesen yang pedes ini pake mozarela. Berharapnya gak gitu pedes. Kita cobain yuk nih. Topoki guys. Ini odengnya. Eh. Kan merek yuk. Wow. Wow. Eh tapi enak banget bungunya. Pedes itu di mulut ngusuk-ngusuk gitu. Wow. Good. Topokinya enak deh. Kenyal. Tapi ya sayangnya pedesnya itu tidak bisa ditutupi ya. Jadi ini kan yang spicy atau yang normal aja ya. Normal kayaknya ya. Tapi ini enak sih buat kecinta pedes. Hmm. Aku nih mau makan cobain yang original. Hmm. Pake secret sauce. Tapi ini pakenya itu tadi pake honey mustard. Hmm. Terus ada gulanya juga nih. Kalian bisa lihat ada gula-gulanya di atas katanya gurih nih. Coba ya guys. Hmm. Serius. Coba. 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 Sampai sebanyak itu Ini bumbu yang bomb Kalian harus inget Edek-edek enak Beb Wow Tapi enak Beb Kan ada gulanya Beb Jelatannya juga enak tapi pedes Bidah antara yang tadi Aku paling suka kombinasi ini sih Antara gula sama mustardnya Sosisnya juga lumayan gede Dan bagian luarnya itu Empuk Nah ini yang potato Sosis Luarnya itu pakai honey mustard Sama cheddar cheese Cheesy asem asem manis gitu ya Makan bareng yuk Sejujurnya ini 26 ribu tapi sekali makan satu Kayaknya lumayan kenyang ya apalagi kentang ini Bener-bener kayak full banget Apalagi dia lumayan oily kan Wohh Mana yang ini Beb Sosis Siji banget Gampang bareng guys Yang aku suka disini Bener-bener karena bisa ngeracik bungunya sendiri sih Cuma kalau aku ya Kalau yang sosis ini Dipakein kentang jadi ketebelan kulitnya Iya buat kenyang Kalau mau cari kenyang gitu gitu ya Soalnya dia udah ada rotinya Terus ada kentang lagi Jadi karbohidunatnya tuh kayak double-double gitu Iya Ini tau gak apa Beb Ini namanya rak poki Yaitu mie Kayak ramion gitu Yang kering Tapi yang normal aja Taosnya kalian bisa lihat sendiri tuh Walaupun gak sebasah yang bom Tetep kentes kayaknya Coba aku coba dulu Normal ya Ini pakai odengnya juga Sama mie nya Ini Enggak pedes ya Yaudah Enak Pedesnya sedikit-sedikit Gurih manis By the way odengnya disini Sedikit kering Kayak kurang kenyal gitu loh Sedikit kering ya Ini aku cobain rak pokinya yang normal kedesnya Serba kenyangin sih disini Wow Ini odengnya disini ya Ini topoknya tadi gak kering Iya Mungkin karena Beda masaknya kali ya Iya mungkin Guys Aku dipanggil mbaknya Katanya ada menu bari Ini apa mbak Ini ada sisi sama odeng Namanya sodeng Ini sama odeng? Oke oke Aku cobain ya mbak Makasih ya Garing banget Garing banget keliatannya ya Harus dibumbuin Beb Ternyata Ya kan? Ya Jadi menurut kamu diantara semua ini Favorit kamu yang mana? Aku mungkin suka yang ini Beb Pertama Yang pertama Kalo aku sukanya yang pake gula Dan ada sosisnya di dalam Kalo kalian mau kenyang Pake yang kentang Kalo kalian mau yang lebih light Gak dengan kentang Yang roti aja kayak gini Jadi tepungnya itu tadi Dilapisin dulu pake Adonan tepung gitu Baru ditaruh di Kaya bread crumble gitu ya Iya Bentuknya bener-bener kayak roti Masih ada kayak Pecahan-pecahan rotinya gitu loh ya Iya Jadi disini buat Yes of Keju ataupun enggak Ada penginan Snack korea yang lumayan legit sih Menurut aku Jadi kalo kalian pengen makan korea Gak terlalu mahal juga Dan kenyangin Ekomendasi sih Mudah Jadi guys sekalian kalo suka video ini Jangan lupa like Jangan lupa komen di bawah juga Kasih tau kita makanan-makanan seru Kayak gini lainnya ya Dan jangan lupa juga Pastiin kalian udah subscribe channel Biar kalian dapet video-video terbaru dari kita terus ya Betul Jadi kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Soap makan semuanya